dan KPU Temanggung serta Kepala Kantor Sendirian Agama Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengapresiasi 55 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Penjabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo, Rabu 31 Januari mengatakan jumlah perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula sebanyak 36.431 orang. Pencapaian 100 persen ini diselesaikan dengan cara membuka layanan jemput bola di 55 sekolah serta layanan perekaman di kantor Dinduk Capil, Temanggung. Dengan memiliki IKTP tersebut, Hari mengajak para pemilih pemula untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. IKTP merupakan salah satu syarat bagi warga pemilih pemula untuk melakukan pencoplosan saat pemilu. Dimohon dengan sangat untuk pada waktu proses pemungutan suara untuk hadir di TPS masing-masing. Karena penting ini sampai jauh mana pemilik pemula ini punya kontribusi bersama, punya kontribusi bagi bangsa dan negara untuk melaksanakan pesta demokrasi. Di DPT itu agak 616 pemilih itu sudah termasuk pemilih pemula yang perekaman IKTP. Jadi mereka sudah didaftar dulu tapi belum punya IKTP ini. Ini Dinas Pendidikan, Dinas Capil ini kerjasama dengan sekolahan-sekolahan untuk melakukan perekaman IKTP. Jadi Capil kemarin mendatangi sekolahan-sekolahan itu secara mobil untuk melakukan perekaman. Dinduk Capil, Temanggung masih melakukan perekaman KTP elektronik terhadap 1.198 warga pemilih pemula di luar 55 sekolah yang menjalankan program jemput bola. Layanan perekaman ini fokus pada 435 warga yang berada di luar Temanggung dan 763 warga berada di desa-desa pelosok. Direncanakan Dinduk Capil akan mendatangi langsung warga pemilih pemula tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.